Intro Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya Subairi mengatakan Tahapan pembentukan badan adhok sudah berjalan hari ketiga Antusiasme warga Surabaya untuk menjadi anggota PPK sungguh luar biasa Persiang hari kemarin total sebanyak 525 orang yang mengakses dan mendaftar di Siakba Subairi memperkirakan pendaftar ini akan terus bertambah sampai nanti ditutup pada Sabtu mendatang Subairi mengatakan kebutuhan PPK di 31 kecamatan jumlahnya masih tetap sama dengan pemilihan umum 2024 Tiap kecamatan ada 5 orang sehingga jika dikalikan 31 kecamatan angkanya mencapai 155 orang Tahapan pembentukan badan adhok sudah dimulai hari ini masuk hari yang ketiga Dari 7 hari yang sudah dilakukan dan jumlah apa ya pendaftar ya pendaftar yang mendaftarkan melalui Siakba data yang masuk per jam 12 tadi siang itu 525 orang ini antusiasme yang luar biasa itu minatnya juga luar biasa Nah di Siakba itu mendaftar nanti kan setelah mendaftar kita akan melakukan pemelitian administrasi siapa yang memiliki salat administrasi yang tidak Nah disitu nanti juga di tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei kita akan melaksanakan tes tulis kemungkinan besar tes tulisnya di CAT bekerja dengan lembaga pendidikan ya kita itu kampus mungkin atau SMK yang memiliki akses untuk CAT Subayari juga mengungkapkan untuk mempermudah para pendaftar yang ingin menjadi PPK KPU Surabaya juga membuka helpdesk yang berada di kantor KPU Kota Surabaya di Jalan Aditya Warman Studi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!